Assalamualaikum Wr Wb Halo teman-teman, kembali lagi di channel aku Sadyenur Rahma Jadi di video kali ini aku mau rekomendasiin aplikasi apa sih yang bisa membuat link kalian itu lebih menarik dan ini juga salah satu aplikasi yang direkomendasikan oleh Shopee tapi sebelum lanjut ke videonya boleh dong aku minta like dari kalian, kemudian subscribe di bawah dan jangan lupa juga untuk nyalakan bell notifikasinya agar kalian gak ketinggalan video-video lainnya dari aku dan jangan lupa juga untuk follow instagramku disini ya oke guys jadi disini aku mau rekomendasiin dua aplikasi yang bagus banget kalian pakai setelah kalian custom link di platform kalian bisa taruh link-link kalian itu di satu aplikasi ini dan aplikasi ini juga udah direkomendasiin langsung oleh Shopee jadi menurut aku ya bagus banget bisa bikin link-link kalian itu terlihat lebih menarik terlihat rapi pokoknya tetap-tetap rapi jadi subscriber maupun followers kalian itu kalau mencari produk-produk yang dia minati itu gak susah terus biar subscriber kalian atau followers kalian itu mencari produk yang kalian review itu dengan mudah apa sih aplikasinya apa sih aplikasinya jadi yang pertama itu aplikasi instabio dan yang kedua itu milkshake itu tuh semacam kayak linktree gitu kayak pohon link jadi kalian bisa langsung download di playstore gitu jadi kenapa sih Shopee ini merekomendasikan dua aplikasi ini karena dua aplikasi ini mudah untuk diakses oleh pengguna Android maupun iOS dan ada juga beberapa aplikasi lain seperti Linktree ataupun lain sebagainya tapi Shopee ini tidak merekomendasikannya kenapa karena tidak bisa diakses oleh pengguna iOS jadi sangat terbatas gitu loh guys jadi sayang banget kan kalau followers atau subscriber kalian mau klik linknya mau belanja dari link kalian tapi enggak bisa diakses oleh pengguna Android maupun IOS jadi sayang banget kalau followers kalian atau subscriber kalian tuh pengen klik linknya tapi enggak bisa kebuka enggak bisa langsung ke aplikasi Shopee nya gitu oke aku mau kasih tahu gimana sih tutorialnya menggunakan aplikasi instabio dan milkshake oke cus ke tutorialnya oke guys jadi kalian bisa download aplikasinya di playstore namanya milkshake dia aplikasi untuk linktree gitu buat link karena aku udah punya jadi aku langsung masuk aja ke milkshake nya aku mau lihat dulu aku mau bikin link sama persis kayak gini tuh bagus banget bikin link kita lebih menarik gitu terus kita langsung aja terus terus kita langsung aja pencet plus dan kita klik link dan disini banyak banget variasinya cakep-cakep banget backgroundnya kalian bisa pilih sesuka kalian dan karena aku mau bikin yang sama persis kayak tadi jadi aku pilih yang ini kemudian kalian bisa masukin fotonya kita pilih di galeri dulu kemudian kalian bisa tulis judul link kalian disini aku mau tulis racun shopee haul dan kalian bisa masukin juga subsidingnya kemudian card description itu kayak penjelasan tentang link kalian tuh tentang apa gitu pokoknya sesuka kalian aja disini ini Oke kalau sudah kita ke bagian bawah link tempat link kita klik yang tanda pensil langsung kita tulis nama linknya aku tulis YouTube dan kita saling dari notes biar mudah kita salingnya kita tempel save kemudian tambah lagi aku mau tulis Instagram dan seperti biasa aku salin linknya dari notes biar mudah kita salin dan kita kembali ke milkshake dan tempel kemudian kita save Oke coba kita preview nah kira-kira hasilnya seperti ini sama banget kan dan kalian bisa Klik di bagian kira-kira yang shake it up itu bisa ganti-ganti background gitu sesuka hati kalian jadi banyak banget yang kece-kece disini kemudian kita publish kita klik publish dan kita klik lagi dan berarti ini kita udah menyimpan ya linknya tuh ini so banget kan tapi cuman beda di phone aja jadi kalian bisa otak-atik phone-nya ya guys dan kalian juga bisa ngeliat berapa orang yang klik link kalian dengan mengklik inside disini jadi bisa dilihat jumlah kliknya karena aku baru buat jadi belum ada ya kemudian kita bisa share juga ke WhatsApp ke Instagram dan lain sebagainya disini kita mau coba share dan apakah bisa di klik linknya kita salin ke notes dan kita klik linknya tuh dia bakal kayak gini tampilannya dan disini aku mau nyoba klik YouTube apakah langsung ke YouTube-nya atau gimana kita klik Nah YouTube deh kemudian aku juga mau kasih tutorial gimana sih caranya menggunakan aplikasi instabio kalian bisa download di playstore yang aku udah punya kayak gini ada dua link yang pertama racun shopee haul kayak gini dia menarik banget karena ada gambarnya bisa taruh gambar di samping kemudian yang kedua itu sosial media aku kayak gini jadi beda link gitu ya guys karena kalau di instabio lebih dari dua link itu berbayar jadi aku mau hapus yang sosmed ini aku mau buat klik lagi biar kalian tahu gimana sih caranya kemudian di milkshake ini kita cek ke link sosial media ini link lama yang ini ini link lama jadi nanti kita bakal ubah jadi link yang baru Oke langsung aja ke instabio dan klik paling atas kanan dan kita bisa pilih-pilih backgroundnya mau yang mana dan aku mau sama yang kayak tadi jadi kita pilih yang ungu yang ini ungu kepingan ya ungu magenta cantik langsung kita pilih galeri biar masukin foto oke kalau udah kita kasih judul di atasnya ini my sosmed sama kayak tadi persis dan kita kasih kayak emote-emote gitu biar lucu biar cantik dan kita kasih deskripsinya kemudian kalau udah langsung aja kita klik simpan sebelah kanan atas nah jadi deh kayak gini tinggal kita edit linknya kita pilih tombol baru nah disini kita pilih teks tombol kita tulis my YouTube channel dan kita bisa masukin gambar juga aku senangnya di instabio ini bisa masukin gambar gitu jadi kece banget kelihatannya dan kita salin link dari notes kita tempel nah langsung kita klik simpan di bagian atas kanan nah jadikan jadi langsung aja aku mau ngerjain ini dulu my instagram sama tiktok dan my online shop cara jadi deh kayak gini cantik banget kan ini sama persis kayak tadi kalian udah tahu kan caranya mudah banget dan kita klik url tautan kita musalin linknya ke aplikasi milkshake gitu link sosmednya ke aplikasi milkshake kita ganti link yang tadi link yang lama kita pilih edit dan kita ke my social media kita salin deh kita tempel nah kita save itu jadi aku pakainya dua aplikasi gitu guys milkshake dan instabio kalau milkshake itu aku untuk judul-judul gitu kayak my social media my racun shopee gitu kalau yang instabio itu lebih ke link-linknya gitu coba kita mau salin ke notes apakah dia berfungsi kita klik nah ini dia tampilannya tuh jadi link kalian bisa terlihat kece dan estetik langsung aja kita mau coba klik link my social media tuh jadi terlihat rapi gitu kalian bisa kasih nomor atau kasih gambar-gambar lucu gitu atau gambar-gambar sesuai produk ya kita klik barang roe shopee haul tuh kayak gini jadi lebih rapi kita kasih nomor dan subscriber atau followers kita tuh nggak pusing nyarinya gitu oke aku mau coba klik yang enam hijab masker viral apakah langsung ke aplikasinya oke kita lihat masih loading nah dia langsung ke aplikasinya kan guys jadi ini menurut aku worth it banget buat kalian download selamat mencoba ya oke guys jadi itu tadi tutorial atau review dari aku tentang aplikasi instabio dan milkshake jadi kalian bisa menggunakan salah satu aplikasinya entah itu milkshake saja atau instabio saja gitu karena pas awal-awal aku juga makanya hanya milkshake gitu kan tapi kesini-sini kayak aku lebih suka lebih nyaman untuk memakai kedua aplikasi ini gitu karena masing-masing ini punya kelebihan dan kekurangan kayak misalkan instabio dia itu nggak bisa dipakai lebih dari dua link seperti video sebelumnya yang link pertama di instabio itu tentang sosial media aku kayak YouTube Instagram gitu yang kedua itu racun Shopee haul gitu jadi kalau ditambah satu lagi dia itu nggak bisa harus berbayang kalau di milkshake itu aku biasanya aku mencantumkan link kayak judul-judul gitu misalkan kayak sosial media nah setelah dipencet linknya itu yang muncul tuh link dari instabio gitu kalian ngerti kan maksud aku gitu jadi pokoknya lebih menarik menurut aku ya nah kemudian kelebihan di instabio dia itu bisa mencantumkan gambar gitu jadi membuat followers atau subscriber kita tuh bisa lebih nyaman dalam melihat-lihat apa namanya link ataupun produk-produk yang kita review gitu kalau di milkshake itu dia aku nggak tahu ya soalnya aku pakai tapi dia nggak ada buat gambarnya tapi kelebihan dari milkshake ini dia itu bisa dipakai lebih dari beberapa link gitu kalau instabio kan dua link aja kalau lebih dari dua link dia itu harus berbayar nah kalau milkshake ini aku pernah nyoba tiga link dia itu masih bisa guys jadi sesuai kebutuhan kamu yang mana aku rekomendasiin dua aplikasi itu pokoknya oke mungkin itu aja video dari aku semoga kalian suka dan semoga video ini bisa bermanfaat bagi kalian semua maka dari itu jangan lupa untuk like di aku subscribe di bawah dan jangan lupa juga untuk nyalakan bell notifikasinya agar kalian nggak ketinggalan video-video lainnya dari aku jangan lupa juga untuk share video ini ke seluruh social media yang kalian yang kalian punya ya Oke guys see you on my next video assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye selamat menikmati